Ada pertanyaan dok dari whatsapp, kita coba bacakan dulu Nah ini dari pendengar kita yang cukup lama Umi Rina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dokter dan bang Yus Diberikan kesehatan Diberkahi dalam segala urusannya Afan di sini bertanya dok Kalau makan laging kambing hampir jarang Tapi Kalau makan gorengan Asin, yang kecil Satu malamnya Punggung sakit sekali Kepala berat sebelah Sudah dua kali sakit sekali Kalau nengok tuh berat Makasih ilmunya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika keluhan-keluhan yang barusan Yang punggung sakit Susah noleh Kemudian sakit kepala Ya bisa dari kolesterol Tapi bisa juga bukan dari kolesterol Jadi jangan sampai semua keluhan-keluhan Kita tuh mengkambing hitamkan kolesterol Kasian kolesterol Kasian kambingnya Dituduh terus ya Ya Jangan mengkambing hitam kolesterol Mungkin saja tidur kita tidak nyenyak Mungkin saja kita mungkin seharian capek Ngurusin sesuatu Mungkin saja kita ada cemas Atau mungkin sedang khawatir gelisah Itu membuat sarap tegang Sehingga ya bisa menimbulkan nyeri-nyeri Sakit kepala Susah tidur Seperti itu Jadi ya kolesterol bisa mengakibatkan itu Juga Tapi ya banyak hal juga yang dapat mengakibatkan itu Padahal bukan kolesterolnya Seperti itu Jadi banyak pasien ke kami itu Dikit-dikit minta cek kolesterol Saya bilang ya Sebentar Sakit apa dulu Ini dok Apa Leher saya kaku gitu Kolesterol Ya saya tanya Bisa tidur enggak tadi malam Kan begitu Iya Susah tidur dok Ya sudah penyebabnya itu Tapi kalau mau cek kolesterol ya enggak apa-apa Ya sebagai apa ya Medical check up Ya jadi ingin tahu kolesterolnya Tapi gini Efek buruk dari mengetahui Kalau kolesterolnya normal adalah Ya akhirnya tidak ada Tidak ada peningkatan kualitas gaya hidup Sebetulnya Saat seseorang mengetahui kolesterolnya tinggi Itu Sebetulnya ada nilai positif Akhirnya apa Dia berencana berpikir untuk Berarti saya harus kehidupan sehat Seperti itu Tapi kalau misalkan Punishment ya Hukuman Iya Jadi besoknya mulai dia olahraga Menyesalkan waktu untuk Untuk olahraga Untuk berkeringat Kemudian Ada Ada sedikit rem lah Untuk makan ya Jadi kalau ada makanan Yang digoreng Yang direbus Oh saya makan yang direbus saja Karena kemarin saya kolesterolnya tinggi Begitu Jadi justru Kalau kita mengetahui kolesterol kita tinggi Itu malah bagus Besoknya gaya hidupnya mungkin bisa sehat Begitu Tapi kalau misalkan kita Ternyata kolesterolnya normal Begitu Ya kita seakan-akan Wah besok Berarti makan saya bebas Berarti Berarti saya tidak olahraga Tidak apa-apa Kan begitu Iya Jadi Jadi sebetulnya Kalau Ini yang terbaik ya Saran saya adalah Anggap saja kolesterol kita tinggi Supaya kita apa ya Olahraga Kemudian makan buah Minum air putih yang banyak Hindari faktor stres Tidurnya Kan begitu Iya Gaya hidup sehat lah Intinya begitu Baik untuk kumirina Semoga jabal dari dokter Sangat membantu ya